She's exactly what I need Hello guys, welcome back to this channel Jadi video kalian nih aku mau bersihin muka Aku mau kasih tau ke kalian nih ya Bersihin muka itu gak cukup cuman pake micellar water aja Kayak micellar water udah selesai gitu Udah aku gak mau ngapa-ngapain lagi Eh salah banget mohon maaf Makanya banyak yang suka ngeluh sama aku Aduh aku jerawatan nih lalalalalala Lo jerawatan bukan berarti itu karena makeup lo doang Bukan berarti karena lo gak cocok sama skincare Atau bukan berarti karena brush-brush lo yang mungkin jarang dicuci Itu bisa jadi karena lo ngebersihin makeupnya tuh salah Jadi gue mau kasih tau, ini cara gue sih Dan menurut gue cara gue ini bener buat kulit gue yang sensitive dan oily combination dry Buat kalian yang mungkin kulitnya sama kayak aku Yaitu si sensitive, terus si kulitnya berminyak dan dry juga di beberapa area Kayak pokoknya bagian sini tuh aku berminyak Terus bagian sini tuh kayak dry gitu Ini juga berminyak sih Jadi yaudah ini aku mau nunjukin gimana caranya Aku membersihkannya Ini bukan skincare routine Tapi ini how I clean my face from makeup Jadi yaudah ditonton aja Ini kerudung gue BTW udah gue mundurin ke belakang sengaja Ya kan gue mau ngebersihin ya Gimana ceritanya kalo misalnya aku kerudungnya maju ke depan gitu Nanti gak kebersih dengan sempurna Pastinya yang pertama aku akan membersihkan daerah mata, alis, sama bibir menggunakan kecintaan aku Garnier Micellat Ini mini My Timo Gak ada yang ini gak ini mini Ini yang gedenya Ini aku suka banget Literally Ini menurut aku micellar water paling cocok di aku untuk bagian yang waterproof gitu loh Kan ada orang yang suka sama Nivea atau ada orang juga yang suka sama Maybelline I've tried those products but this one lebih cocok di aku Jadi aku cinta banget Jadi aku pake kapas bulet kayak gini Tapi aku balah dua Karena kita harus ngirit Go green gitu loh Ini dikocok dulu ya jangan lupa Karena kan ini campuran air dan oil Jadi aku taro aja di kapas sebanyak itu Terus ini kan bagiannya kan ada dua gitu ya Ini yang kayak beneran kapasnya ini tuh yang kayak udah tadi kita robek Jadi kayak ada bulu-bulu Nah karena aku pake extension Jadi aku make sure aku gak pake yang bagian bulu-bulu Karena kalo gak nanti yang ada si bulu-bulu itu nempel di extension gue Jadi I don't want that Ini aku kayak diemin dulu Kayak di tepuk-tepuk Bukan tepuk sih Kayak di diemin aja dulu gini Baru aku rub Kayak gini pelan-pelan ya Bagian mata tuh sensitive guys Kalo gak yang ada nanti lau kereput Belom waktunya udah kereput Terus sama bagian bawah mata yang pake concealer Juga sekalian aku cabut pake ini Cabut dong Eyeliner bawah mata gue ini Waterproof parah Jadi kadang-kadang suka gak keangkat Tapi yaudah gapapa gue sih Kira kayak yaudah bagus lah Kalaupun bangun tidur gue langsung I woke up like this gitu loh Apaan sih? Sebenernya sih ya kalo pake eyelash extension tuh Usahain jangan pake eye makeup remover yang ada oilnya Tapi aku gak bisa Kalo gak ntar gak jelang gitu loh Di sebelah sini Masih pake bagian yang ini ya Jadi aku bener-bener gak mau pake yang bagian satunya itu Terus yang bagian si bulu-bulu aku pake untuk ngapus lipstick Oke, aku tuh suka banget sama si Garnier ini Karena ini gak perih di mata Kalo di gue ya At least di gue Dia gak perih Terus udah gitu dia kayak nge-remove nya tuh effortlessly banget gitu Bahkan kadang gue ngapus foundation gue pake ini Gitu loh Tapi tetep aku double cleansing gitu Untuk bagian muka-muka saya nih Yang masih ada foundationnya tuh Tuh masih ada konturan, blush, segala macem Foundation Aku menggunakan cleansing balm Cleansing balm tuh apa sih, Syl? Jadi aku menggunakan cleansing balm dari Vanilla Ini tuh yang Clean It Zero Cleansing Balm Original Ini tuh wanginya enak banget Gue suka banget sama ini Dia udah ada spatula-nya Ambil deh secukupnya Kayak sebenernya pake cleansing balm tuh gak perlu banyak-banyak Sedikit aja udah cukup Karena dia kan bentuknya emang balm gini Tapi ketika lo udah rub di muka lo Dia bakalan jadi kayak oil gitu sih Jadi kayak mentega setau gak sih lo Nah ini segini aku sih pake segini Ini aku uak-uak dulu di tangan Kayak gini Terus dia meleleh cuy Literally kayak mentega Ditaruh di wajan panas Udah deh Udah deh Ini aku usapin ke muka aku Kau lagi Apaan sih? Make sure di bagian-bagian yang tadi Mungkin udah dibersin pake micellar water Dirap-rap lagi Udah aku mau hit dari mata ya Udah kalo kayak gini Ini sebenernya bisa dilap aja pake tisu Tapi aku mau bilas pake air So ya be right back Hi guys I'm back Ini udah aku bilas Muka aku masih basah Tapi aku akan mengelapnya dengan tisu Ini aku mau tap-tap aja pake tisu Biar excess waternya Cool akad Ini belum bersih ya Asal lo tau Kalo menurut gua sih At least for me It's not completely clean Kayak Enggak ini belum bersih Next kan kita masih punya nih Si kapas yang tadi di Cabut Nah ini aku mau pake micellar water Lagi sekali lagi Tapi micellar waternya itu Yang literally water based Kayak gini Ini aku pake dari NYX Yang micellar water stripped off Udah langsung ditulangin ya ke kapas Btw ini ga ada wanginya sama sekali Jadi for sensitive skin Fine Usapin di seluruh wajah Kayak buat make sure aja gitu Masih ada ga sih Yang tadi bekas si Residu-residu Balmnya Nih kalo kalian ga percaya Ini belum bersih Tuh Ga percaya lo ini belum bersih You don't wanna sleep with that Kalo udah Kan kita belum pake sabun nih Nah waktunya untuk menggunakan Persabunan Ini aku pake dari Safi White Expert Yang 2 in 1 cleanser toner Ini kayak gini Emang labelnya Karena waktu aku dateng ke acaranya Safi Jadinya aku Kayak bikin sendiri gitu Ini aku pakenya yang Untuk acne gitu loh Tadi ada yang biru sama yang orange kan Nah yang orange ini untuk yang kayak mencegah jerawat Nah aku pake yang ini gitu Jadi ini aku ambil Di tangan Q Sekitar 2 pump Ini enak banget coy Kayak ada sensasi mintnya gitu That's why I love this product so much Ini udah deh aku usapin aja ke muka Ini dia ga usah dipakein air aja tuh Kayak udah berbusa sendiri Sekarang untuk Memake sure si Cleanser ini bekerja dengan baik Aku mau menggunakan sesuatu Yang kalian harus tau Aku mau pake ini Ini tuh kayak Ini loh apa namanya Kayak model macem-macem si Ini apa namanya Clarisonic Eh bukan Clarisonic Apa dah namanya Yang ngetrend itu Aduh ya Allah Ini versi yang affordable-nya Ini aku dapet dari kleura.co Nah ini tinggal dipencet aja Nah dia udah bergetar tuh Dengan gerakan memutar Ini buat make sure aja Si makeupnya itu di pori-porinya tuh Bener-bener keangkat pake ini Gitu loh Jadi menurut aku ini tuh bukan buat Eksfoliasi gitu Dan kalo udah selesai Bilas dulu pake air Ini enak banget sumpah Ini kayak min-min gitu tau gak sih Hai gengs I'm back Aku udah bilas tadi Terus udah gitu udah aku pakein juga Si tisu Jadi udah aku tap 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 And then Dua next step selanjutnya Itu aku lakukan biasanya seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Atau kadang seminggu sekali Yaitu scrub Yeayy Jadi muka itu wajib banget sebenernya di scrub Tapi make sure scrubnya itu Jangan yang terlalu kasar Karena kalo terlalu kasar Nanti yang ada muka lo rusak Oh iya ini aku pake Scrubnya itu dari Safi juga Ini yang HD5 Deep Exfoliator Dia tuh lebih lembut sih kalo menurut aku Ini aku kayak oles-olesin dulu di muka Aku taro di bagian-bagian yang mau di scrub Ini wajibnya enak banget Parah Digunainnya seminggu dua kali aja Atau seminggu tiga kali Supaya kulit mati kita itu keangkat Jadi jangan tiap hari ya Ntar yang ada kulit lo yang masih bagus Keangkat kulitnya jadi sensitif Iritasi Ntar gue yang misalahin Tapi ini hindarin bagian-bagian sensitif Kayak ujung idung sini kalo aku sih gitu Jadi kayak dipijet-pijet pelan aja Dia kan ada butiran-butirannya Menurut gue tuh dia butirannya tuh banyak Tapi lembut gitu loh Dan krimnya sendiri aja tuh lembut Makanya aku suka banget sama exfoliatornya Safi Oke deh kalo udah Ini aku mau bilas lagi dulu Pake air pastinya Be right back Sudah aku bilas Terus ini mau aku keringin lagi Pasti kalian kayak yang Aduh Kak Ashila stepnya banyak banget sih Ya terserah lo sih kalo lo mau kulit lo tetep bagus Sehat dan bersih Ya ikutin gue Kalo gak mau Mau yang instan Ya udah Sekarang aku mau cobain Masker baru Jadi emang kayak gitu Setiap aku abis pake si exfoliator Aku maskeran lagi Buat make sure lagi Karena kulit kita tuh emang perlu banget dimask Tau gak sih? Sebenernya kulit kita tuh bisa aja dimasker tiap hari Tapi Maskernya itu gak boleh yang tiap hari clay mask Karena clay mask itu kan Nyerap kotoran yang ada di pori-pori Heavy makeup gitu kan Jadi kalo abis pake heavy makeup tuh biasanya aku emang sukanya pake si yang clay clay gitu Tapi kalo make up-an heavynya tiap hari ya gak tiap hari juga gitu sih Paham gak sih maksud gue? Semoga pahamnya Jadi ini aku mau pake dari Laneige Water Clay Mask Mini Pore Jadi ini dia si maskernya kayak gini gemes banget ya Ini si spongenya gitu loh Jadi nanti ngebersihinnya ini dipakein spongenya gitu So That would be so freaking interesting And I cannot wait to try Tuh masih baru Bener-bener first impression Uh lala Oh dia kayak gini tuh Loh Hampir gak ada wangi Tau gak sih? Ntar aku cari kuas Oke I got my brush Jadi ini mau langsung aku pakein aja di seluruh muka Dia kayak lebih gel-like gitu ya gak sih? Kayak oke dia clay Tapi dia agak kayak jelly gitu Paham gak sih maksud gue? Kan biasanya clay mask itu kan kayak ini ya Apa namanya? Kayak semen Tau gak sih? Ya kan clay mask itu biasanya kayak semen Nah ini tuh kalo menurut gue dia kayak Ya bener apa kata namanya sih? Watery gitu loh Kayak begini deh Ini gak ada wanginya sih Maksudnya kayak wangi Wangi clay aja gitu Apa kata namanya? Water Clay Mask Jadi dia tuh gak literally clay mask yang semen buat gitu loh Yaudah ini aku diemin api 15 menit Mana hape gue ya? Gak pake stopwatch gitu gaya-gayaan kayak beauty vlogger Tuh 15 menit ya Dah Kita diamkan dulu nanti abel beratek Tuh udah selesai ya Tuh udah tadi udah ini tuh liat kan udah kering Sekarang waktunya kita untuk menghapusnya Jadi caranya adalah Kita bisa menggunakan cleansing oil untuk ngapus ini Tapi kan tadi kan kita udah bermain-main sama cleansing balm nih Jadi aku mau pake air aja gitu loh Nah caranya adalah aku mau pakein Oke jadi ini sih sponge-nya udah aku basahin Dia jadi lemes gini Terus ini aku ada water Terus ini kayak Aku gini-giniin aja gitu Oh dia tuh tinggal digituin doang Kayak langsung keangkat gitu loh Wow BTW ini masker kenceng banget tau gak sih? Ntar aku balik lagi kalo udah bersih ya Tunggu ya Sponge-nya itu menurut aku ngebantu banget buat ngebilas masker Jadi kayaknya aku mau cobain tuh si sponge Buat bilas masker-masker aku yang lain Soalnya kayak jadi gampang gitu loh Literally dan gua ngerasa muka gua tuh bener-bener jadi licin Selicin-licinnya Oh my god dan kalian harus tau Itu kan clay mask Tapi walaupun dia clay mask Dia gak yang kayak Bikin kulit jadi kaku keras gitu Enggak oh my god Gua malah ngerasa kulit gua jadi lembab dan licin Kayak weird gak sih? Nah aku itu sebenernya kalo udah kayak gini Harusnya udah masuk ke tahap skincare Tapi karena aku tidak menunjukkan skincare-nya disini Jadi aku cuman nunjukin yang seperti tadi aku bilang Aku cuman nunjukin sih Gimana cara aku ngebersihin muka aku Nah ini bonus aja sih Jadi untuk ngembalikan kelembapan muka Aku langsung semprotin si vanilla ini Ini si Water Plus Water Dear Hydration Facial Mist Jadi ini bukan toner sebenernya nih Kalo udah pake ini pake toner lagi gitu loh Kalo aku sih gitu loh Tapi karena enggak Jadi ini udah ini tinggal disemprotin aja ke muka Karena tadi kan kita udah Nyerap semua yang ada di muka tuh Sama minyak-minyak semua keserap Nah ini tuh kelembapannya kayak dibalikin lagi gitu loh Paham kan? Paham dong please dong Gila Oke ini aku mulai ya Ini smell so good Dan dia tuh semprotannya kayak effortless banget gitu loh Kayak kemanis Dia keluar pelan-pelan Oh my god I love this It smells like rose Literally rose Banget smellnya Jadi ya udah deh Kayak gini aja BTW thank you so much Buat kalian yang sudah menonton video ini Buat kalian yang mau tau produk-produknya apa Bisa langsung cek aja di description box Kalo misalnya aku emang ngasih taunya kurang jelas ya di video Terus BTW untuk si Water Clay Masknya ini Kalian bisa beli di link yang aku taro di description box Udah gitu aja sih Ya Kayak gitu aja Thanks so much for watching Hope you guys enjoy this video And Find this video helpful Udah gitu aja sih Udah ya Thanks so much for watching ya Don't forget to give this video a big thumbs up And forget to click that subscribe button if you haven't already And don't forget to share this video to your friends, family, your pet friends, can only share Udah gitu aja Thank you Dadah Love you Kalian ngeliat gua gak pake makeup nih akhirnya nih Yeah